Halo para sobat pecinta serial Mahabharata. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Balinese Story. Kali ini Mimin akan membahas pertarungan sengit antara Arjuna melawan Paundraka si Krishna palsu. Dimana kisah ini tidak ditayangkan di TV. Apakah yang sebenarnya melatar belakangnya pertarungan mereka? Namun sebelum lanjut ke kisahnya jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe agar admin semakin semangat berbagi kisah tentang serial Mahabharata khususnya yang tidak ditayangkan di TV. Serta aktifkan juga tombol notifikasinya agar para sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah seru serial Mahabharata selanjutnya. Suk Semu. Kisah ini berawal saat Duryudhana dan Sangkuni yang mengetahui kalau Arjuna akan pergi ke Dwaraka untuk menemui Sri Krishna yang bertujuan untuk meminta bantuan agar membantu Pandawa dalam perang Bharata Yuda. Kala itu Sangkuni dan Duryudhana merencanakan rencana liciknya untuk menghalangi kepergian Arjuna agar Duryudhana lebih dulu sampai di Dwaraka untuk meminta Sri Krishna membantu Kurawa. Siasat licik tersebut dengan cara memanfaatkan Paundraka si Krishna palsu untuk menyambangi Arjuna dan meminta Krishna palsu untuk mengakui kalau dirinya lah Sang Basudewa Krishna yang akan siap membantu Pandawa. Kemudian Sangkuni memberikan pesan rencana licik mereka kepada Paundraka melalui seekor burung elang. Saat di perjalanan, Arjuna melihat sekelompok orang yang membawa kereta yang berlambangkan bulu burung merah. Di mana lambang tersebut merupakan lambang dari Basudewa Krishna. Arjuna pun segera mengikuti orang-orang tersebut hingga sampai pada sebuah perkemahan yang dipenuhi dengan lambang Sri Krishna. Arjuna pun berpikir kalau Sri Krishna sengaja menunggunya di sana. Dengan segera Arjuna turun dari keretanya dan masuk ke dalam tempat tersebut untuk menemui Sri Krishna. Di sana dia melihat sosok samar-samar yang menyerupai Sri Krishna yang menggelakangi dirinya. Namun Arjuna merasakan ada keanehan terhadap sosok tersebut. Kemudian dia meminta izin untuk menemui Sri Krishna. Namun Paundraka atau si Krishna palsu mengatakan bahwa dialah Sri Krishna serta mengatakan akan siap membantu Pandawa dalam perang. Paundraka terus meyakinkan Arjuna kalau dialah Basudewa dan Sri Krishna yang ada di dua raka adalah Krishna palsu yang sengaja meniru dirinya. Karena Arjuna sudah merasakan ada banyak keanehan terhadap sosok Paundraka yang bersikeras mengaku Basudewa. Arjuna pun murka kepada Paundraka dan mengatakan jika dia masih berani menghalanginya maka Arjuna tak segan akan membunuhnya. Saat Arjuna mengambil busur dan ingin melesatkan anak panahnya, Paundraka pun berlari dan bersembunyi. Arjuna menyadari kalau ini merupakan siasat dari Duryudhana untuk menghalangi kepergiannya kedua raka. Maka dari itu Arjuna pun bergegas pergi dari tempat itu untuk menemui Sri Krishna yang asli. Namun Paundraka segera mengejar Arjuna dan tetap nekat menghalangi kepergiannya serta malah menyerang Arjuna dengan kekuatannya. Hingga terjadilah pertempuran antara Arjuna dengan Paundraka si Krishna palsu. Kekuatan sihir Paundraka membuat angin puting beliung yang membuat Arjuna tidak bisa bergerak kemana-mana. Paundraka dengan beringasnya terus menyerang Arjuna namun Arjuna segera menarik busur panahnya dan melesatkan anak panahnya hingga melukai si Krishna palsu hingga dia berdarah. Arjuna kemudian menghentikan sihir dari Paundraka dengan melesatkan anak panahnya ke udara dan menghisap angin puting beliung yang dibuat oleh Krishna palsu. Kemudian Paundraka tertawa dan mengatakan, Hai Arjuna, pergilah sekarang untuk menemui basu dewa-mu itu. Namun ingat bahwa akulah basu dewa yang asli dan kau akan menyesal telah tidak mempercayaiku. Dan berikanlah serbuk ini untuk Sri Krishna-mu itu dan katakan pesanku agar jangan pernah meniruku karena akulah basu dewa dan bukan Krishna-mu itu. Paundraka kemudian memberikan segenggam serbuk kepada Arjuna untuk diberikan kepada Krishna. Setelah Arjuna menggenggam serbuk itu, dia pun kemudian bergegas meninggalkan si Krishna palsu untuk segera pergi ke dua raka untuk menemui Krishna yang sebenarnya. Sesampainya di dua raka Arjuna sangat terkejut karena melihat kereta Duryudana sudah berada di sana. Arjuna pun semakin menyadari kalau semua yang terjadi ini adalah rencana serta siasat licik Duryudana untuk menghalanginya sampai duluan di dua raka. Dan benar saja Arjuna sangat terkejut ketika melihat Duryudana sudah berada di dalam istana dua raka.